Kita mau informasi pertama pemirsa, polisi telah menangkap pelaku tabrak lari sejoli Handi Harisaputra dan Salsabila di Nagrek, Bandung yang terjadi beberapa hari lalu. Hasil otopsi terungkap korban Salsabila meninggal di tempat kejadian, sementara Handi Saputra diduga masih hidup sebelum dibuang pelaku ke Sungai Serayu. Inilah visual yang dimiliki polisi yang diduga adalah kecelakaan mobil menabrak dua sejoli di kawasan Ciaro, Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 8 Desember lalu. Tampak dua pria yang diduga pelaku beserta seorang pengendara sepeda motor menggotong korban, sementara satu korban lain tergeletak di sisi jalan. Pelaku diduga menggotong korban ke mobil minibus berwarna hitam. Tidak hanya menabrak, pelaku diduga juga telah membuang jenazah korban di Cilacap dan Banyumas. Polisi telah menangkap pelaku setelah sebelumnya mengantungi ciri-ciri pelaku dan sejumlah barang bukti serta keterangan saksi. Bandung itu melakukan penyelidikan terhadap lakalantasnya. Lakalantasnya dan sekarang ini kita sudah berkoordinasi dengan Direkturat Kriminal Kumong Polda Jateng dalam rangka penemuan mayat yang ada di daerah Banyumas dan Cilacap. Sementara itu dari hasil otopsi yang dilakukan Dokkes Polda Jawa Tengah, korban Handi Saputra yang ditemukan di aliran sungai Serayu Jawa Tengah dipastikan meninggal karena saluran pernafasan dan paru-paru kemasukan air dan pasir. Dengan demikian diduga korban masih hidup saat dibuang pelaku ke sungai. Pria atau yang laki-laki, waktu kita periksa dengan lengkap luar dan dalam, kita temukan tanda-tanda pasir atau air sungai di saluran nafas sampai paru-paru. Jadi itu membuktikan waktu dia dibuang, dia masih dalam keadaan hidup atau mungkin memang tidak sadar waktu itu. Untuk korban perempuan Salsabila diduga korban meninggal di tempat akibat luka parah di leher dan kepala. Dari Bandung dan Semarang, Mojib Rayitno dan Chris Tadi melaporkan.